Halo guys Lover, welcome back to my channel Kali ini aku akan review produk dari Bandai Yaitu RKF Draconic Matte and Wonder Pumbu Set Nah seperti ini ya guys Box bagian depannya seperti ini Kemudian bagian bawah Bagian samping Samping lagi Bagian atas Dan bagian belakangnya ya guys Ini apa Seri ini merupakan Seri dari Kamen Rider Saber ya Ini dapat Satu bodi Dan tiga armor Tambah lagi Ini dapat naganya Penasaran? Kita langsung unboxing aja ya Bisa biar tau isinya seperti apa Kita lihat ya guys Isinya seperti apa Wow Nah ini aja Nah seperti ini Untuk RKF Draconic Draconic Knight and Wonder Pumbu Set Nah seperti ini guys Wow Lengkap juga ya Jadi ini dapat Satu bodi ya Satu bodi dan Dapat Dua armor tambahan Dengan Satu naga ya Nah ini Seperti ini Oke Nah Lengkap aja Jadi Oh ya Jadi ini Dapat Setnya Kombo setnya Ini dapat Ini ya Dragonic Knightnya Dengan Naganya ini Dragonnya Dapat Satu Kemudian Armor yang Brief Dragon Ya Sama yang Crimson Dragon ya Nah itu Sama ini ada Pedangnya Kita buka aja Oke Kita buka aja Susah Kita buka aja Nah aku Nah Aku review yang ini dulu ya Yang Dragonic Knightnya Oh Naganya dulu aja deh Naganya dulu aja deh Nah ini Naganya Naganya seperti ini guys Ini dapat Diterapkan Gitu juga Naganya seperti ini Tuh Nah Seperti ini ya guys Naganya seperti ini Dan Menurutku oke ya Ini guys Untuk Detailnya oke ya Armanya Metallicnya Metallicohnya Keluar ya Di sinar Lampu gitu Kelihatan Menyala Gitu Oke Kemudian untuk Arbitulasinya Naganya sendiri Kita lihat Ini mulutnya Bisa digerakkan Nah Kepalannya bisa diputar 360 derajat Kemudian ini Badan yang Apa Leher ya Leher Ini dapat diputar Sewa ini Ya 45 derajat Ya guys Kemudian tangan Tangan cuma Bisa di Ini Diputar 360 derajat Oke Sama ya guys Ini simetri soalnya Kanan kiri sama Kemudian ini Untuk kaki Kaki ini Tepat diputar 360 derajat Ini guys Nah Dan cakarnya Dapat ditutup Seperti ini guys Nah Itu aja Dan Kanan kiri Juga sama ini guys Simetri soalnya Dapat diputar Juga 360 derajat Dapat di Nah Cakarnya dapat Ditutup Seperti itu Dan Nah Pergi aja Kemudian Untuk bagian ekor Dapat diputar 360 derajat Ya guys Ini Tiga bagian ekor Ekornya ini Jadi kalian Kalau mau Poser-poser Atau mau Untuk menjaga Stabilitas Ya Keseimbangan Ya Kalian atur Sendirian Apa Ekornya Seperti apa Gitu Biar Tidak jatuh Aja Aku taruh Di belakang Pulai Ini Naganya Biar Tidak Mengganggu Itu Oh ya Dan Tidak Lupa Tidak Tidak inci Naganya Dengan Nih Kamen Rider Nya Sendiri Ini Guys Di posisi Naganya Berdiri Menurut ya segini jadi lumayan lah di nggak mungkin seperti bisa dinaiki atau apa itu jangan deh mending gini aja bisa oke nah ini ini untuk Dragonic Knight nya seperti ini penampakannya ini ya oke aku deketin dulu nah detailnya seperti itu ya untuk warna sih oke ya cukup bagus ya guys cuma detailnya kurang nanti kalian bisa repaint-repaint sendiri biar kelihatan lebih detail lagi tapi menurutku ya udah cukup bagus ini kemudian ini sabutnya juga polos ya face polos saja ini dan seperti itu tegangnya juga seperti ini guys ini lubang-lubang nanti buat dipasang apa armor yang lain ya yang di setnya nah itu seperti itu oke untuk coba artitulasinya enggak atas guys seperti itu bawah sejauh itu kemudian ini dapat diputar 360 derajat ya oke kemudian bagian 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 badan nah ini nah cuma ke atas aja ke bawah juga sekian aja samping-samping diputar dia 45 derajat ya tuh dianggup lengan nah dapat diputar 30-40 derajat diangkat sejauh itu kemudian ini lengan dapat diputar 360 derajat untuk siku kita kok sejauh ini ya kemudian untuk lengan dapat diputar 360 derajat ya ini itu yang kanan juga sama ya guys ini simetri soalnya ini jadi ini sama oke jadi ini sama ya guys lengan kanan dan kiri sama ya kemudian ini ini oh iya ini jubahnya ini apa dapat digerakkan seperti itu jadi nanti didapat nah dapat menyesuaikan kakinya gitu ini fleksibel ya tidak kaku dikenakan seperti itu kemudian untuk kakinya sendiri arkitunasinya ini ke depan sejauh ini kemudian belakang sejauh itu ya guys kemudian ke samping sejauh itu dia untuk tutup nah tutup dapat di sejauh ini ya tutupan sama jubahnya nah ini sejauh itu dia untuk kaki sepatu nah ini dapat diputar 360 derajat untuk sisi luar seperti itu masukkan seperti itu ke bawah secara itu ya ke atas seperti itu oke dan untuk kaki yang kanan ini sama ya guys contohnya ini sepertinya simetris jadi ini sama itu sama nah seperti itu oke untuk dragonik nightnya seperti ini kemudian aku coba untuk yang crimson dragon dulu ya crimson dragon ini aku lepas dulu aja jadi cukup mudah ini dilepas-lepas seperti ini aja tinggal ditarik-tarik aja nah itu semuanya menggunakan join jadi dilepas aja nah tapi hati-hati juga soalnya nanti takutnya joinnya yang patah seperti itu nah cepat dilepas semua guys ini aku copot semua dulu ya armor-arormornya nah oke kita polos tip seperti ini guys dah ambil semua mulai dari kaki dulu ya guys gitu nah langsung dipasen ini aja mudah itu biar naik yang disini tuh nah sip sabuk ini sabuknya ingat yang crimson yang tiga juga seperti ini ya gitu kemudiannya itu kemudiannya cabanya samping ya oke sampingnya pasang juga pasang juga susah nah kemudian kemudian yang belakang kemudian yang belakang kemudian kemudian tangan dulu ya guys mulai kemudian mulai kelihatan ya bentuknya ada ada nomor tadanya ini pasang ada nah yang terakhir nomor kepala sip nah seperti ini guys oke seperti ini jadinya warnanya sama seperti warna naganya itu ya ini merahnya sama seperti itu dan untuk arbitulasinya untuk pangan ini sepertinya sama ya guys seperti yang dragonik nightnya eh pas cuma sampai segini guys cuma sampai segini aja ini gak bisa diangkat lagi ini ternyata nah ini dapat diputar 360 derajat untuk tangan bagian atas untuk siku sejauh itu untuk tangannya nah ini dapat diputar juga 360 derajat ya oke yang sebelah kanan nah ini diangkat sejauh ini aja ini dan ini armor naganya ini dapat digerakkan seperti itu dapat diputar juga ini nah 360 oh gak bisa ke depan aja segini soalnya ini belakangnya nah ini nah kalau kena jadi kalau mau apa kalian mau pose yang ini tangannya ke atas gimana mending ini jubah yang sayap ya seperti sayap jubah belakang armor belakang ini dilepas dulu seperti itu kalau kalian gak mau ya gak apa-apa sih tapi memang agak soalnya ini juga elastis juga ini plastiknya agak elastis jadi kalau diputar-putar agak maksa sedikit gak mungkin patah lah seperti itu ya untuk kaki kan sama ya tadi ya jadi gak usah lagi yang beda melong tangannya aja nah ini juga bisa ya 360 derajat cuma ya ini diangkat gak bisa jauh ini aja gitu ya oke nah sekarang yang terakhir ya guys untuk yang brief dragon ya kita coba untuk mengganti armornya ke versi brief dragon pasang langsung aja ya ya seperti itu diangganti sabuk bapaknya seperti ini pasang dan ini apa untuk pedang ya ini nah ini kemudian armor badan dada ya depan nah ini kemudian terakhir bagian armor kepala nah sip oke ini ya seperti itu ini sama semua cuma yang ini aku coba arkitulasinya dapat diputar 300 cerajat kemudian ini dapat diputar 360 cerajat untuk ke samping nah ini bisa ya guys jadi ini di apa bahunya ditekan ke bawah dulu kemudian baru diangkat seperti itu mungkin tadi yang apa saya sayo apa ini kan yang yang crimson dragon seperti itu jadi mungkin ke bawah diangkat dulu bisa seperti itu untuk tangan 300 mpc dapat diputar ya oke kemudian nih yang ini jangan lupa yang brief dragon cuma ada satu underbooknya ya yang crimson ini ada kayak ini ya tangan kebalik nanti tanam yang paling berbeda sendiri yang ini ya yang dragon light nya membeda sendiri begitu untuk dia ini makhluk nah sesoris dapat pedang pedang nya sebel lihatkan dulu nah ini seperti ini detil bagiannya cuma dua warna ya ini ya warna merah dan warna silver ya satu sisi bagian depannya silver nya untuk bagian belakang polos merah semua seperti itu tapi untuk teksturnya itu ada teksturnya sedikit ya guys jadi kalau kalian bisa apa repaint gitu ya boleh lah di repaint sedikit sedikit ini untuk warna gold atau apa ini biar lebih cakep aja gitu pasang aja ya guys nah seperti ini guys oke menurutku asa keren sih guys lo keren si ini nakanya bentar nakanya kok loyo nah nah gitu oke nah sekarang aku mau tunjukin perbedaan yang ini RKF sama SHF nya ya ntar aku ambil dulu nah ini ya guys untuk perbandingannya ntar naga minggir dulu nah sit makanya biar minggir dulu nah ini guys tingginya segitu ya guys antara ini apa SHF dengan ini RKF ya perbedaan tingginya segitu ya gitu jadi memang RKF ini lebih kecil dan memang RKF ini dibuat ya untuk apa ya namanya versi hematnya lah daripada yang SHF seperti itu jadi ya memang karena versi hemat ya untuk detail warnanya ya cuma dapet segini seperti itu sih tapi kalau yang SHF sampai sekarang sih belum dapet yang itu naganya belum ada jadi boleh lah ini apa yang RKF nya menang dalam hal banyaknya aksesoris yang didapet armornya yang dapet diganti ganti seperti itu kalau SHF enggak ada itu aja sih bedanya ya menurut kalian ya bagus mana disesuaikan dengan budgetnya aja gitu aja sih menurutku pinggir ini lagi nah itu aja guys jadi kalau untuk di koleksi sih ini enggak apa-apa sih kalian koleksi ini aja sih menurutku kalau memang yang SHF kemahalan mending yang ini aja soalnya kalau yang ini sudah dapet naga saya dapet armor-armor banyak ini jadi kalian bisa ganti-ganti sendiri gitu menurutku sih gitu sih oke nah oke guys demikian review kali ini tentang RKF Dragonic Knight and Wonder Combo Set ya jadi ini RKF Dragonic Knight dan Wonder Combo Set ya jadi dapet macem-macem ini banyak ini sekian dulu dan jika kalian suka ya dapat apa kasih komen like dan subscribe ya guys ya biar aku tetap semangat untuk mereview mereview mainan-mainan seperti ini itu ya ya guys sampai jumpa lagi di videoku berikutnya daaah daaah terima terima terima